Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Di video kali ini kita ada proyek pengerjaan Honda City GM2 Jadi untuk proyeknya kita akan melakukan upgrade di bagian interior ya Dan juga di bagian spion Nah ini adalah City yang dimana setirnya itu sama dengan Honda Jazz Dan juga Civic FD Nah untuk bagian interior seperti ini ya Untuk City GM2 Di sini untuk bagian head unitnya juga sudah diganti Jadi sudah menggunakan head unit Android seperti ini Tapi di sini menggunakan yang tipe floating Jadi sudah support ya karena kita akan melakukan upgrade di bagian setir Nah ini adalah bagian setirnya Setirnya sama ya dengan setir Jazz G8 dan juga Civic FD Tapi di sini belum terdapat tombol di bagian sisi kiri dan sebelah kanannya Nanti akan kita pasangkan tombol Di mana tombolnya nanti akan terkoneksi ke bagian head unit Jadi nanti akan lebih keren ya untuk tampilan setirnya Dan bagian spion juga nanti akan kita pasangkan modul spion auto Jadi pada saat lock dia akan melipat otomatis Oke sekarang kita akan lanjut aja ya Ke proses instalasi tombol setirnya Dan pemasangan modul spion auto nya Nanti seperti biasa di akhir video akan kita review untuk hasilnya Jadi tonton terus videonya sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih telah menonton Untuk proses upgrade nya sudah selesai ya Sekarang kita review Nah untuk spion nya sudah kita pasangkan modul spion auto Jadi kalau kita klik lock di remote kunci Seperti ini Maka secara otomatis spion akan melipat ya Seperti ini Dan pada saat kita buka Lalu kita posisikan kunci kontak di posisi on Maka secara otomatis spion akan terbuka Jadi ini sangat membantu ya bagi yang sering lupa untuk melipat spion Untuk bagian interior juga sudah kita upgrade ya Terutama di bagian setir Jadi sekarang di bagian setirnya sudah terdapat tombol Yang sudah terkoneksi ke head unit Yaitu tombol sebelah kiri Sebelah kiri ini ya untuk audio Dan juga di bagian tombol sebelah kanan Seperti ini Dimana untuk tombolnya semuanya sudah aktif Dan sudah terhubung ke head unit nya Kita akan coba ya Untuk mode Jadi dia berpindah Dari radio Video MV3 Bluetooth Dan lain-lain Untuk channel nya juga jalan ya Dan volume naik turun sama jalan Terlihat pergerakannya di bagian head unit Untuk tombol sebelah kanan juga sama aktif Dan bisa terhubung juga ke bagian head unit Seperti ini ya Bisa untuk menghidupkan atau mematikan head unit Dan di tombolnya juga sudah terdapat lampu Disini lampunya warna putih Jadi lampunya akan menyala di saat malam hari Jadi terlihat semakin elegan lagi ya Dengan pemasangan tombol Dan juga sudah terdapat lampu di bagian tombol-tombolnya Dan ini adalah perbandingan antara cover yang lama Dengan yang sudah terpasang tombol Jadi kalau lamanya itu masih menggunakan cover plastik Dan sekarang sudah menggunakan tombol Oke Sekian dulu ya penjelasan projek kali ini Yaitu proses upgrade Honda City GM2 Dengan pemasangan tombol setir dan modul spion auto Bila ada pertanyaan bisa langsung Kanyakan di nomor yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton